Terima kasih Mas Jombang, selamat datang di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan disini good vibes only, positive vibes. Dan hari ini saya kedatangan J.S. Hayren. Bilangnya Hayren gitu ya. Kalau nama penanya J.S. Hayren, nama lengkapnya Jombang Santani Hayren. Jombang Santani Hayren, tapi senangnya dipanggil apa J.S. atau apa? Boleh Hayren, boleh Jombang. Boleh Jombang, oke Jombang. Jombang ini kan bukannya nama kota ini. Atau bahasa Sumatera Barat? Itu kebetulan memang bahasa Sanskartanya Orang Minang gitu Bang. Jadi ayah saya kan wartawan, sejarawan, beliau menemukan satu kata usang ini. Terus dijadikanlah nama anaknya gitu. Dan yaudah sampai sekarang yang bertanya nama Jombang itu emang bukan nama kota itu sering sekali. Jadi bosen jawabnya dulu. Mungkin bikin kaos juga kali, Jombang bukan nama kota. Ini keren banget. Benci boleh, bodoh jangan. J.S. Hayren, novel Bungkam Suara. Jadi ya waktu di Padang, guru-gurunya nggak pernah nanya. Kamu kenapa namanya Jombang? Nggak pernah itu nanya. Tapi begitu kuliah ke Depok, satu dua dosen mulai bertanya. Kamu kok namanya kayak nama kota ya? Lama-lama kalau udah bosen jawab gitu. Boleh nggak dibuka aja Google Translate atau KBBI? Di situ ada artinya gitu. Jadi yaudah. Akhirnya ketemu. Oh gitu. Baru saya jelasin. Oke. Dan sekarang clear ya. Tidak ada pertanyaan. Ini bukan nama kota. Tapi ini adalah sebuah bahasa Sumatera Barat. Ya. Yang berarti? Yang berarti sebuah kota. Oh bukan. Yang berarti bisa dicari di KBBI. Artinya itu ranca. Indah, ranca gitu. Oke. Jadi artinya indah dan ranca. Ranca mana? Ranca mana? Ini bro infonya pernah jadi asisten pribadinya salah satu sahabat saya, Prof. Renald Kasali. Ini saya dulu sama-sama Prof. Renald saat menggagas asosiasi kewirausahaan sosial Indonesia atau Aksi. Dan ya beliau adalah seorang yang sangat inovatif. Apakah dia berpengaruh dalam sosok JS Kyren sekarang? Sangat-sangat berpengaruh. Jadi kan kuliahnya ekonomi ini bang. Ekonomi manajemen lagi kan. Ekspektasi orang tua. Seenggaknya kamu kerjanya di BUMN atau di Kementerian Pariwisata gitu. Atau di bank gitu ya. Tapi kok jadi penulis gitu. Nah di awal-awal karir, karya pertama saya itu ditemukan sama asisten yang profesional sebelum saya. Yaitu Timmy CEO-nya Kita Bisa. Oh Timmy. Alphati Timor. Jadi salah satu syarat untuk jadi asistennya itu orang Sumatera Barat kali ya. Bisa jadi tapi setelah Timmy dan saya itu enggak. Kalau Timmy itu dari Bumaharau ya? Dia dari Bukit Tinggi. Dia dari Bukit Tinggi ya. Kalau JS dari mana? Kalau saya dari ibu saya Bukit Tinggi, ayah saya Botus Angkar. Gunung Singgalang, Gunung Marapi ketemunya di Kota Padang. Jadi lah saya. Mantap, mantap. Terus dibilang sama Prof. Renald, kamu mau mengikuti jalan karir sesuai jasa, atau mau jadi penulis membangun branding gitu. Mungkin kalau kamu jadi karyawan, enggak apa-apa juga gitu seperti teman-teman kamu. Tapi kalau kamu ngebangun branding, itu akan berat sekali di tahun-tahun awal gitu. Kamu tuh begini, baru begini gitu. Kalau kamu mau yang kedua, ikut saya gitu. Nah itulah mulainya jadi asistennya Prof. Renald. Dari 2013 sampai 2017. Jadi itu pelajaran yang paling diingat. Diingat banget kemana-mana ya. Kayak Mas Arifin ikut Bang Sandy kemana-mana. Setelah itu saya ikut kemana-mana juga sama Prof. Renald. Sama timi berdua. Iya, sampai Bang Arifin dulu ke tangannya enggak segede gitu. Dia angkat-angkat apa itu. Sampai kaget. Anyway, Jadi life itu adalah kerja keras, kerja keras, kerja keras. Dan ada inflection point just seperti ini. Iya, benar. Itu memang yang kita pelajari dari konsep yang selalu saya terapkan gitu loh. Kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas. Dan begitu kita kerja ikhlas langsung dapat inflection point. Nah berapa waktu lalu viral banget nih. Sastrawan yang memprediksi Nusantara menjadi nama ibu kota negara. Tapi sejak 2014. Bener loh deh. Jadi kan pertama, obrolan soal Kalimantan akan jadi ibu kota Indonesia itu kan sebetulnya udah dari jaman dulu udah obrolan warung kopi gitu. Saya baca buku-buku juga. Malah dulu pernah mau ke Jonggol gitu-gitu kan ya. Jonggol terus pernah ke Palangka Raya. Nah, kepikiran lah. Mulai tuh di novel, di salah satu novel nulisnya The Great Palangka dulu deh gitu. Terus lama-lama Nusantara terus apa. Jadi itu nggak bukan kemampuan Cenayang tapi emang based on riset aja gitu. Apa nih yang udah pernah dibicarakan orang? Apa sih dulu isunya dalam bernegara gitu. Oh ternyata Indonesia itu pernah mau jadi ibu kotanya di Kalimantan gitu. Terus pernah lagi ternyata dulu Indonesia itu kan tidak hanya Indonesia. Ada Malaysia, ada Filipina gitu. Jaman wajah pahit. Dan dipanggilnya Nusantara. Jangan-jangan nama ini emang keren gitu. Jadi yaudah tulis aja di situ Nusantara deh. Iseng aja nggak terlalu mikir banyak. Tapi tiba-tiba ketika Pak Jokowi mengumumkan itu, pembaca saya ngasih tau bang. Lu, Pak Jokowi mengumumkan nama ibu kota itu udah ada di novel lu gitu. Waduh, kenapa tiba-tiba jadi Cenayang gini gitu. Sempat ngeblank juga. Maksudnya sempat biarin, biarin, biarin. Tapi lama-lama mungkin banyak yang bilang yaudah akhirnya. Bikinlah konten itu jadi rame banget tuh waktu itu. Tapi serius nih bro, nggak pernah ada komunikasi sama Pak Jokowi? Nggak pernah. Nggak pernah komunikasi. Nggak pernah bertapa di Cenayang mana. Sampai saat ini belum komunikasi. Nggak pernah. Jadi kita kan nulis novel itu kan emang, mungkin sebagian orang mengira menulis novel itu imajinasi aja, atau halu aja, atau ya diam aja di kamar. Nggak, kalau saya dan beberapa teman penulis itu mengupayakan karya itu dipupuk dengan konstruksi riset, turun lapangan, baca literatur, macem-macem. Jadi ketika hal-hal begitu muncul, sebetulnya kita udah nggak kaget lagi gitu. Tapi ya namanya netizen ya, jadinya, wah lu siapanya Jokowi? Jangan pernah sehatnya gitu ya. Tapi itu yang disebut sebagai self-fulfilling prophecy. Jadi sebuah kemampuan, mungkin secara profetik ya, yang apa yang kita bayangkan terus akhirnya jadi kenyataan. karena sebetulnya didukung oleh riset, didukung oleh pengetahuan, dan pendalaman dari keilmuan, sehingga tampil Nusantara. Dan Nusantara ini memang, kalau sekarang kita, pantas banget sih jadi nama ibu kota baru kita gitu loh. Nusantara, keren. Jadi, ya sebenarnya kan, yang gede bangetnya, yang viral bangetnya, soal Nusantara itu aja. Cuma ketika misalnya ada kampus yang dibubarkan, atau ada rektor yang bermasalah, itu sebetulnya, udah pernah saya tulis juga, risetnya bahkan sama Prof. Renal dulu tuh, salah satu novel saya. Itu tidak terlalu rame gitu, karena itu enggak, itu hanya kalangan pendidikan misalnya, yang menyentuh informasi itu. Tapi begitu Nusantara, wah jadi, jadi rame banget waktu itu. Ya keren banget sih. Jadi, jadi pembicaraan, jadi topik yang menarik gitu. selalu identik dengan tulisan-tulisan di mesin ketik. Ada filosofi tersendiri atau emang suka aja? Ini agak jauh nih ceritanya nih Bang. Jadi 2013-2014 itu kan mulai meninti karir, jadi penulis novel ya. Terus mikir nih, gimana ya, supaya orang kenal dengan tulisan kita gitu. Kayaknya harus menampilkan di media sosial, karena novel pertama kedua tuh enggak laris. karena tidak main medsos banget waktu itu. Akhirnya, yaudah, pakai mesin ketik deh. Mulai lama-lama mulai ada yang mengikuti, lama-lama ada yang mengikuti. Dulu tuh malah di kata-katain tuh, di bercandain, di bilang, aneh banget lu, orang udah pakai iPad sekarang gitu. Kenapa lu pakai mesin ketik? Ya udahlah gitu. Seenggaknya ini beda gitu, ciri khas gitu. Lama-lama, kalau misalnya sekarang saya ke festival di, Luwuk Banggai, di Bali, di Makassar, Festival Sastra, itu temen-temen penulis muda tuh udah, oh disana udah mulai ada yang pakai mesin ketik. Disana mulai, wah jadi, kayak dulu gue sendiri dipojokan nih, dibecandain orang, dikata-katain. Wah sekarang udah banyak temen yang nulis pakai mesin ketik. ya, menghidupkan kembali lah gitu. Sekalian memperkenalkan, karya lewat potongan-potongan kutipan yang ada di setiap pembuka episode novel gitu. Begitu sih, itu awal ceritanya mesin ketik. Tapi kalau sekarang-sekarang, ya kadang mesin ketik, kadang saya tulis tangan, di atas kertas gitu. Kadang malah hanya dari instastory aja ditulis aja, terus langsung diposting, kalau misalnya nggak sempat ambil mesin ketik gitu. Old school banget, tapi jadi malah inspiratif ya, ke temen-temen anak-anak muda sekarang, penulis-penulis muda. Saya selalu menyampaikan, a good leader is a good reader. Jadi seorang pemimpin itu, ada seorang pembaca, dan ada satu kutipan, a mind needs a book, like a sword needs a wet stone. Jadi bagaimana kita terus bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, bahwa membaca literasi itu adalah hal yang wajib atau farduain, yang tidak bisa diwakilkan. Setuju nggak? Setuju banget, setuju banget. Jadi, sekarang itu kan muncul anggapan, membaca itu udah jadul memang. Membaca itu udah, nggak lah pokoknya. Tapi ini ada beberapa data, beberapa fakta yang kami temukan bersama penerbit. Pertama, tahun 2020, 2021, 2022, itu terjadi, yang namanya peningkatan ISBN. ISBN Indonesia itu tercatat paling tinggi. Pasal pandemi ya? Itu bisa disimpulkan, jangan-jangan. Itu kan artinya banyak yang menulis buku. Nah, artinya banyak juga yang membaca. Tapi, saya verifikasi dong ke penerbit, gimana emang pas pandemi orang baca buku? Ternyata memang, karena nggak kemana-mana, akhirnya mereka mencari sesuatu yang lebih dalam. Selama ini tuh hanya menikmati drama spal spiel di internet, atau drama hujan-hujatan. Lama-lama, kayaknya dia butuh sesuatu yang lebih dalam. Itu bermacam kalangannya. Nggak hanya anak muda, tapi mama tuh juga. Jadi, saya kadang kaget tuh. Akhir-akhir ini mulai muncul mama, bapak-bapak yang baru punya anak, mungkin usia lima, usia tujuh. Mas, saya baca novelnya mas tuh sampai 10 judul. Wah, kemana aja selama ini gitu. Kira ini yang baca tuh cuma anak kuliahan, cuma anak sekolah. ternyata orang tua ini ingin anaknya pintar membaca juga. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat di TikTok nih sekarang, TikTok itu ternyata mereka juga, dalam tanda kutip, males dengan konten-konten yang joget-joget terus. Nah, saya dikontak sama orang TikTok, kalau, ayo dong kita bikin juga, edukasi tentang membaca, tentang buku. Dan makin kesini ternyata makin banyak akun-akun penulis, akun kurs, banyak banget dan, bahkan orang TikTok itu sampai memfasilitasi, untuk toko online lah. Maksudnya itu bener-bener masih banget di mana-mana. Nah, terus yang, yang pengen saya sampaikan terakhir adalah, soal membaca tadi, gini, di 2030 sampai 2045 itu kan, kita diprediksi, bonus demografi. Nah, berarti yang akan jadi pemimpin di masa itu adalah, mereka yang hari ini mungkin masih SMA, SMP, baru awal-awal karir. Nah, apakah, siapakah yang akan jadi pemimpin di masa itu? Ya jelas, orang-orang yang punya leadership, punya visi, satu lagi, orang yang pintar membaca. Kalau misalnya Bang Sandi nih, investor, CEO gitu, memilih manager, ada dua orang pilihannya. Satunya, pintar membaca, satunya tidak. Ya kira-kira yang mana yang mau Bang Sandi pilih? Yang pintar membaca. Baru kemarin, 2-4 hari yang lalu deh, itu ada viral seorang ayah muda, nge-posting nih, anak gue, membacanya udah sangat mengkhawatirkan nih. Tapi itu malah diapresiasi oleh netizen, bahwa, wah ini orang tuanya pintar sekali, orang tuanya membangun budaya, membaca di rumah. Nah itu, itu kenapa tadi saya menitipkan ke Mas Arifin, ini Bang Sandi, gimana nih, membangun budaya membaca di keluarga, gitu-gitu. Karena nih, kita tarik sedikit nih ke Piala Dunia kemarin nih, misalnya nih, Argentina kan juara dunia nih, tapi di saat yang sama, negaranya krisis. Iya. Nah, ada apa dengan, ya krisis kan banyak penyebab ya, cuma, apakah anak mudanya, sulit beradaptasi gitu, apakah anak mudanya, tidak membuka peluang gitu, apa jangan-jangan anak mudanya, tidak membaca gitu. Nah jangan sampai nanti ketika bonus demografi itu sampai ke Indonesia, kitanya krisis, anak mudanya gak bisa ngapa-ngapain, udah lagi itu gak juara dunia lagi kan. Jadi ya, mulai dari sekarang, biasakanlah itu, baca buku, seenggaknya, dua buku per bulan, satunya fiksi, satunya non-fiksi. Kalau fiksi itu buat, buat hati kita, kalau non-fiksi ya buat, mempertajam analisa gitu. Kan tadi Bang Sandi bilang, saya dulu asisten yang preferenal, preferenal tuh baca fiksi juga ternyata Bang. Bang Sandi, masih baca fiksi? Baca kemarin, novelnya, IAS ITO. Nah. Komsi Komsa. Iya, iya. SITO. Udah saya juga kan dari Sumatera Barat. Makanya saya pikir-pikir ya, apa penulis-penulis hebat itu banyak dari Sumatera Barat. Karena alam Sumatera Barat yang indah, atau karena rendang, atau karena apa ya. Karena banyak loh penulis-penulis hebat itu dari Sumatera Barat. Tapi itu, nanti kita bahas di, tapi mengenai Argentina, saya boleh komen gak nih mengenai Argentina? Boleh dong. Bang Sandi dukung Argentina, Argentina ya? Enggak. Oh, enggak. Saya ini pendukung, ya udah kalah. Jadi, saya pendukung Indonesia, tapi, dan Indonesia gak pernah kalah dari Argentina. Karena gak pernah tanding. Jadi, saya ditugaskan menjemput Presiden Argentina saat G20. Kan dia bagian daripada G20. Tapi jarang sedikit yang tak, apa, jarang yang mengetahui, atau sangat sedikit yang mengetahui, bahwa Argentina pada satu saat adalah ekonomi bagian daripada lima besar ekonomi dunia. malah tiga besar waktu itu. Tahun 20, tahun 30. Jadi, besar sekali ekonominya dia. Dan, periode keemasan mereka itu terus berhenti di sekitar tahun 40, tahun 50, terus drop sampai sekarang. Turun, turun, turun terus. dan salah satu yang menjadi permasalahan adalah mereka yang dulu sangat dikenal dengan ekonomi berbasis sumber daya alam ini. Mereka mungkin tidak tepat melakukan transisi dan demokrasinya yang mereka adopsi akhirnya menimbulkan perpecahan dan pergantian kebijakan yang terlalu sering. Akhirnya sekarang mereka struggling. Di G20 masih tetap, tapi di 20 ekonomi besar dunia ini mereka dari krisis ke krisis. Dan saat saya menjemput Presiden Argentina, saya ingin membesarkan hatinya dia. Saya sampaikan, wah Mr. Presiden, kalau Argentina ini juara dunia, pasti seluruh negara akan berbahagia. Ya, dia bilang, betul, dua minggu. Tapi setelah itu kita balik lagi ke ekonomi. Dia bilang, ekonomi yang berat. Jadi, itu tadi yang saya pelajari dari pertemuan saya sama Presiden Argentina dan ini pertama kali saya share karena tadi disampaikan oleh jombang mengenai Argentina. Nah, sekarang ini penulis di era sekarang bisa sejahtera ya? Bisa lah ya? bisa. Maksudnya, apa sih pekerjaan yang pasti sejahtera gitu kan? Kecuali jadi menteri ya. Belum tentu juga kan ya? Ada juga ya. Kan sejahtera itu boleh dibilang sangat kompleks ya. Kompleks sekali, metriksnya. tapi juga dari kesehatan jiwa, dari kesehatan fisik, dan lain sebagainya. Tapi, pertanyaannya ini seorang penulis era sekarang seperti apa? bisa kalau kamu stay relevant. Bisa kalau kamu mencoba cara-cara baru. Bisa kalau kamu memberikan ide-ide yang memang berbeda. Jadi, kita runut dari misalnya saya riset gitu. Saya mencoba risetnya itu sekomprehensif mungkin. Misalnya novel, ada novel saya judulnya Melangkah. Ini novelnya tentang wisata nih bang. Action, mafia, wisata, kata ke Sumba. Itu mesti, ini tuh. Kira-kira destinasinya tuh dimana tuh? Settingnya. Di Wengapu. Wih, keren. Prailyu. Sumba bro. Covernya aja Sumba nih. Sumba. Bukan tentang Payakumbu ya? Justru saya belum pernah menulis tentang Sumatera Barat. Kemarin saya baru baca fiksi juga nih, Kembara Rindu. Itu Habiburrahman El Sirasi. Itu di Liwa. Di Lampung. Waduh, tadi kalau baca novelnya tuh kayaknya indah banget tempatnya. Pas kesana super indah memang. Sama sama novelnya. Tapi jauhnya yang kepaian. Nah, jadi ini di Wengapu ya? Di Sumba Timur. Itu keliling Sumba saya. Sumba. Jadi MTT. Singkatan dari New Tourism Territory. Nah, yes. Nah, balik ke yang tadi riset dulu. Orang-orang kan menilai, wah, ini penulis ini serius nih. mengembangkan mengembangkan karyanya gitu. Dia benar-benar sepenuh hati. Dari situ kan orang menilai sendiri. Kalau ternyata orang memang menganggap itu berkualitas, saya selalu pegang kata profrenal. Beri dulu value-nya. Nanti uang, sejahtera itu datang sendiri. Karya, apa, uang itu kan cuma sampai sini bang. Pangkal lidah. Tapi karya bikin sejarah gitu. Jadi, itu yang pertama kalau soal sejahtera. Kedua, menulis itu kan tidak hanya menulis novel. Sekarang ada yang bisa jadi penulis skrinery film. Itu banyak sekali dicari. Di Kementerian New York Science ini jauh-jauh butuh banyak penulis skrin. Banyak sekali. Buat social media post aja udah ada timnya sendiri untuk menulis skrin. Itu akan terus dibutuhkan di pasar sekarang. Macem-macem. Menulis itu tidak hanya menulis novel. Jadi, lagi-lagi ya pandai mencari peluang, stay relevant, berikan sesuatu yang beda. Jadi ya, ya, kalau dibilang sejahtera lagi-lagi kembali ke si orangnya. Saya tuh jadi penulis tuh udah 10 tahun bang menulis novel. Dari 2013 sampai tahun ini September ini nanti 10 tahun. 10 tahun. Di tahun pertama sampai keempat saya kan ikut Provena. Jadi, nulis itu cuma cekeran gitu. Sambil belajar sama prof gitu. Hobi gitu ya. Di tahun kelima, enam, tujuh, lapan itu saya kerjanya pindah-pindah dari pernah jadi timnya Bang Raditya Dika, pernah bikin skrip film, pernah digojek, macam-macam. Nah, baru dari pertengahan 2021, Mei 2021, itu saya memutuskan untuk jadi full-time writer. Ya, sekali-sekali masih bantu temen jadi konsultan lah. cuma, ternyata butuh waktu yang lumayan lama nih untuk saya bisa merasa stabil untuk jalan menjadi full-time writer. Itu pun dengan tahun ke-8 berarti. Tahun ke-8, 2020, ya, itu pun dengan ancang-ancangnya 3 tahun nih. Jadi, punya safety net dulu 3 tahun, 2021, 22, 23, 22, 23, 24. kalau misalnya 3 tahun ini asumsinya tidak ada pemasukan sama sekali, gue udah ready gitu. Jadi, safety net-nya emang disimpan dulu selama beberapa tahun. Nah, nanti kalau misalnya di 2024 ternyata nyari kerjaan lagi, nah, itu artinya riset terhadap diri sendiri bahwa jadi penulis itu bisa sejahtera atau enggak, berarti jawabannya enggak. Tapi, kalau ternyata 2024 masih merbitkan karya, berarti terbukti itu bisa iya. Oke, jadi, work in progress ya? work in progress. Sekarang lagi dalam pendalaman. Jadi, semoga lah kalau dari satu setengah tahun, ini kan artinya udah full time satu setengah tahun, ya, ada meraba-rabanya, ada serunya, mulai datang. Ternyata orang sekarang kan membaca itu ada juga yang bacanya online gitu. Jadi, di upload lah di Google Playbook sekarang saya, atau ada yang meminta untuk bikin audiobook macem-macem. Peluangnya, peluangnya jadi terlihat nih selama ini apa yang tidak terlihat, jadi terlihat. Jadi, kepada teman-teman yang mau jadi penulis atau full berkarya, baiknya sih tidak terlalu didengarkan ya kata-kata motivator yang bilang, udah, ikutin aja passionmu. Itu kan namanya nyemplung tanpa strategi itu, Nyemplung tanpa pelampung, kalau nggak bisa berenang. Nah, jadi, seenggaknya siapkan strateginya, siapkan safety net-nya, siapkan jejaringnya. Begitu kamu resign, begitu kamu mengambil pilihan itu, semuanya udah ready. Kalau misalnya saya jadi full-time writer-nya 5 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu, udah nggak penulis nih sekarang, udah gagap gitu, Wah, ngapain nih gue? Kayaknya bodoh sekali mau bilang kayak ini. Tapi ya, begitulah prosesnya gitu. Jadi, semoga jawabannya, ya nggak, nggak ngasih jawaban-jawaban banget ya, tapi semoga teman-teman bisa mengambil kesimpulan, gue sayangnya. Ya, karena salah satu subsektor ekonomi kreatif itu penerbitan, dan semua sektor pariwisata dan ekonomi kreatif start with a story. Kita menyebutnya, ini adalah industri storinomics. Dan para penulis tentunya sangat memainkan peran yang sangat sentral. Kita pernah mengupas masalah pembajakan. Concern nggak sih kalian? Resah nggak melihat pembajakan? kira-kira kalau di industri film itu katanya sampai 15 triliun kebocorannya karena pembajakan. Hampir, hampir tiap beberapa hari saya selalu ngomongin itu di Mensos gitu. ya kami para penulis tuh memang gelisah sekali gitu. Dikasih link sama pembaca bang, ini ada yang jual bajakan, udah kita lapor ke marketplace-nya, eh ada lagi. Lapor lagi, ada lagi gitu. Jadi ya, aduh, kita capek-capek riset gitu. Tinggal di Sumba 3 bulan, baca buku setebal ini, nonton tanding silat, segala macem. Aduh, kayaknya gampang banget gitu di, di, tidak dihargainya gitu. Cuma, makin ke sini, kami tuh terus melakukan edukasi bang. ciri-ciri bajakan tuh seperti apa, begini-begini, misalnya, harganya sangat murah sekali, 20-40 ribu, kertasnya itu jelek. Ketika dibaca tuh baunya bau sekali. Kalau kita ke Gramedia kan, bukunya tuh beda tuh, kan wanginya beda. Ketika buku bajakan, itu tajam banget. wangi. Nah, iya kan? Terus, saya juga mulai bikin-bikin, ya kecil-kecilan kayak ginilah, episode-episode terakhir tuh dibikin cetaknya hitam kayak gini nih. Jadi, entah di akhir atau di tengah-tengah gitu. Jadi, ketika di print, ini ketika di bajak nih bang, masuk mesin cetak. Hitam banget. Hitam semua. Gak bisa dibaca. Jadi, ketika dia beli bajakan, ujung-ujungnya dia kesel. Waduh. Oh, ini smart banget. Ujungnya dikasih hitam. Padahal di bagian yang paling deg-degan. Di ending lagi kan, tiga episode terakhir. Dia udah di ending, baca. Aduh, ujung-ujungnya beli yang asli. Ngeluarin uang dua kali. Jadi, selamat Anda yang baca buku-bacakan, selamat kesel gitu. Jadi, mulailah kami lakukan sedikit demi sedikit. Terus misalnya, yang beli original, saya selalu kasih merchandise. Ini kemarin nih, ini yang Bang Sandi baca tadi nih. Ini merchandise. Ini kemarin nih, novel baru. Bungkam suara. Jadi, orang tuh merasa menyatu, merasa berada di sebelah penulisnya. Nah, yang tidak disadari, orang-orang membajak ini kan, mereka menganggap, wah lah, nggak apa-apa lah, apa hal lah, apa lah. Penulisnya kan udah ada reality, segala macam. Begini nih teman-teman, untuk menerbitkan sebuah buku ini, selain penulisnya mesti riset, menulis segala macam, itu ada juga orang-orang seperti, editor, ilustrator, redaktur pelaksana. Wah, ilustrator tuh anak saya. Nah. Kerjaannya bisa, kekikis nih, gara-gara pembajakan. Terus, ada bapak-bapak yang ngangkut, buku ini di pabrik, ada mbak-mbak emas-emas di Gramedia, macam-macam. Dan keluarga mereka semua. Jadi, teman-teman yang membeli buku bajakan, menjual buku bajakan, itu sama saja dengan, mengambil nasi dari mulut mereka gitu. Iya. Jadi, jauh ke situ ternyata dampaknya. Buku kan jendela dunia. Dunia seperti apa yang akan kamu lihat, kalau yang kamu baca itu, bajakan gitu. Jadi, ya, begitulah bang, kita terus berupaya, gimana nih orang, membaca buku tuh yang original, tidak, tidak lagi, kalau dulu tuh, membaca bajakan tuh masih, orang tuh masih, biasa aja. Mulai sekarang mulai terlihat tuh, mulai ada takut-takutnya, kalau ada yang membaca bajakan tuh, ketahuan tuh mulai, rame pembaca tuh mulai marah-marahin dia, gitu. Jadi, mulai muncul budayanya. Wah, malah ada teman penulis yang, datang ke sekolah nih, talk show di sekolah, murid-muridnya punya buku asli, gurunya pas meminta tanda tangan, bajakan. Bajakan. Pendulisnya jadi, ini teman-teman siswanya, mahasiswanya buku asli loh, Kenapa ibu buku bajakan? Sedih banget, gitu. Setelah ditelusuri, ternyata, kan kalau dari perpustakaan itu kan, pengajuan beli buku itu banyak, gitu. Waduh, ternyata ada main, belinya bajakan, kuitansinya, asli. waduh. Oke, jadi pemerintah bisa melakukan apa nih, untuk menjawab kesan-kesan tersebut? Pertama, kita nggak bisa pungkiri, oh, membeli bajakan itu kan alternatif, karena bisa jadi orang itu memang, biayanya terbatas. Walaupun setelah ditelusuri, nggak juga. Nggak juga. Orang yang punya duit, ya beli bajakan juga. Mungkin bisa pertama dengan, dari pendidikannya dulu nih, dikasih tahu bahwa punya orang itu harus kita apresiasi, kita harus menghargai kepemilikan, gitu. Tidak berarti apa yang kamu temukan di sosial media, dibuat seseorang itu, kamu boleh copy. Kalau obrolan dengan Bang Radit sih, bilangnya gini, bukan berarti kamu mau BMW, tapi duit kamu cuma bisa Toyota, kamu bilang ke orang BMW-nya, saya cuma punya uang Toyota, tapi saya mau BMW, saya ambil aja ya, gitu. Nggak bisa kayak gitu, teman-teman. Jadi, mulailah terbiasa menabung, gitu. Itu yang kedua. Terus, yang ketiga, nggak tahu nih apakah Bang Sandi bisa membantu atau gimana, kertas ini kan, sebagian besar itu diimpor, Bang. Nah, mahal sekali, gitu. Jadi, nggak tahu apakah nanti akan ada subsidi, jadi apakah akan ada kebijakan-kebijakan yang membuat kertas itu jadi lebih murah, gitu. Bisa jangkau, ya. Terus, sosialisasi membaca itu tidak hanya ketika tamat sekolah, tamat juga membacanya. Kita mungkin baca buku sekolah bosan, ya. Baca buku pelajaran males. Cuma ternyata di luar sana ada banyak buku bacaan yang menarik sekali. Nah, itu dimulai dari gurunya. Dimulai dari orang tuanya. Ketika gurunya kasih bacaan yang menarik, bacaan yang ternyata, buf, membuka imajinasi, itu murid-muridnya pasti akan candu, gitu. Akan, akan, mengalihkan waktu dia dari layar ke, ke buku. Saya kemarin di Bandung, ke kampus. Kumpul anak kampus sama sekolahan. Setengah dari mereka itu tidak lagi membaca buku. Begitu dia datang, terus dia pulang, dia kasih tahu di media sosial saya, Bang, ini demi apapun gara-gara buku abang, satu halaman aja, saya jadi, nggak buka HP lagi tiga jam, gitu. Nah, jadi, kembali lagi ke tugas penulis tadi. Belajar juga lah menulis sesuatu yang, yang seru, yang bisa membuat page turner lah istilahnya, gitu. Jadi, begitu beberapa mungkin bantuan yang bisa dibantu oleh pemerintah. Sama ini personal Bang Sandi, nih. Mau nggak Bang Sandi? Mensosialisasikan. Jadi, saya tuh rajin banget kayak gini Bang bilang di medsos, ayo teman-teman, biasa kan baca dua buku per bulan. Satu fiksi, satu non-fiksi. Fiksi untuk hati, non-fiksi untuk kepala. Kan, Bang aja baca fiksi. Provenal baca fiksi. Bang Raditya Dika, yang kita kira komedian itu, bacaannya luar biasa, gitu. Nah, mau nggak Bang Sandi mengkampanyekan itu supaya orang-orang kembali membaca, orang-orang bertambah giat membaca, gitu. Ya, mau banget. Mau banget. Super mau. Jadi, itu memang salah satu yang saya terus lakukan, dan Arifin juga salahnya, karena dulu saya suka mengunggah kalau saya lagi baca buku apa, gitu. Tapi terus, ya, katanya, saya harus ditengah-tengah masyarakat terus. Ya, sebetulnya di selah-selah kesibukan saya itu saya selalu rajin membaca buku. Sekarang lagi membaca buku, hampir, apa namanya, setiap tahun itu baca buku, bukan hanya fiksi dan non-fiksi, tapi karena ada keilmuan juga, saya baca buku tentang investasi, baca buku tentang keuangan. Oke, kita nanti bisa collab bareng untuk mendorong minat siapa dari generasi muda kita ke depan. Terakhir nih, dulu sektor penerbitan itu ya sampai sekarang sih, identik dengan sebuah perusahaan percetakan yang berjaya, gitu. Tapi dari sudut pandang seorang penulis seperti Jombang ini, masa depan industri ini seperti apa ya agar bisa tetap eksis lain tadi dari inovasi-inovasi, misalnya nih, audiobook. Saya tuh kalau dikasih, daripada saya tiap hari dengerin musik yang sama, terus ya dangdut koplo saya senang. Tapi kalau tiap hari pagi lari terus dengerin nyadangdut koplo kan sayang. Padahal saya bisa denger audiobooknya misalnya ini nih, bungkam suara. Ada nggak nih audiobooknya? Ya ini, ini sudah, ini sedang diproduksi. Oke, Arifin, tugas sekalian hari ini adalah melangkah ini audiobooknya di play di lari paket setiap pagi lari. Satu jam, satu jam setengah. Itu kalau satu jam. Kalau ini malah, ini pertama kali saya nge-spill disini bang, yang kami bukan saya jana kertas ini sedang di praproduksi untuk difilmkan. oke, nah ini kan memang kenapa JK Rowling jadi salah satu penulis yang paling sukses dengan kekayaan yang di leheran. Karena jadi beberapa karya ekonomi kreatif jadi film, jadi macem-macem. nah, Arifin, melangkah ini tolong dimasukin di playlist buat lari hari Jumat karena besok saya gak lari. Jadi, gimana nih, inovasi seperti apa yang perlu dilakukan industri ini agar bukan hanya tetap eksis, bukan hanya tetap survive, tapi justru thrive. pertanyaannya menarik sekali. Jadi, ini sebetulnya sudah ada juga yang melakukan, ada yang baru mulai. Buku itu kan pangkal ya, awal banget. Dari karya tulis itu bisa macem-macem, bisa ke film, audiobook, tadi segala macem. Beberapa hal mulai terlihat seperti games, beberapa hal mulai terlihat mungkin seperti taman bahkan. beberapa hal bahkan mulai terlihat macem-macem, macem-macem. Sehingga karya ini tuh gak hanya dibaca, selesai. Tapi, ketika orang ke dunia nyata itu ketemu juga. Nah, mungkin Bang Sandi tahu, kita semua tahu ada sebuah pulau tidak dikenal siapapun. Ya, ada yang kenal cuma dunia, gak ada yang tahu. Kemudian, seorang pemuda menuliskan pulau itu jadi novel judulnya Alaskar Pelangi. Yes. Satu dunia kenal. Dan sekarang, industri yang paling besar yang dari dulunya tambang sudah menjadi pariwisat. Jadi, penerbitan, pemerintah, penulis, itu kalau bisa melihat peluang-peluang seperti itu, Bang, itu akan hidup sekali. maksudnya kan kita gak lagi mengandalkan apa yang ada di perut bumi kita, tapi udah intellectual property kita. Nah, itu IP itu sekarang juga sedang naik itu. Orang dimana-mana mengelola IP, dimana-mana mencari jembatan ke Netflix, ke Disney. Jadi, kalau misalnya ternyata, dulu ada Bang, dulu ada. Kalau gak salah, Akatara ya? Masih? Masih ya? Masih ada sekarang? Masih ada. Nah, dulu tuh, saya ini lolos Akatara nih, tapi gak tahu lanjutannya. Akatara ya? Tapi gak tahu kelanjutannya. Tapi ini udah diproduksi? Akhirnya diambil sama produser lain. Oh, kalau sudah Akatara, timnya masih sama yang menangani Akatara. Eh, Tim Akatara, tanggung jawab loh. Ini, Tim Akatara. Sampai Vina. Backcraft dulu berarti ya? Iya, yang ini, dulu, tapi mas menteri yang satu lagi, mas Nadiem dulu, ini memberikan... Digboot ya? Melangkah Sumba Timur ya? Ah, dikasih biaya riset dulu saya. Nah, itu termasuk juga nih, banyak penulis muda itu begini bang, karena mereka bekerja di luar penulis untuk menulis sesuatu yang berkualitas, butuh waktu mendalam, mereka gak punya waktu, gak punya resource untuk misalnya, kayak saya ke Sumba gitu. Jadi, aduh, yaudahlah nulis yang deket-deket, atau ya, ya, nunggu sponsor berapa lama gitu. Kalau misalnya, ada program gitu, untuk semacam residensi, sebenarnya dulu udah ada, tapi sekarang saya tidak dengar lagi. Dengarnya sih, harus ajukan sendiri, kalau dulu dibuka secara umum. Nah, kalau misalnya, dikirim penulis Indonesia kemana, ke daerah mana, atau ke luar negeri, disupport sejadi-jadinya, bayangkan, kemampuan cerita yang muncul tuh, sepotensial apa gitu. Masa dari 20 cerita, 50 cerita, gak ada yang meledak satu, dua gitu. Apalagi, wisata, wisata, waduh, Indonesia apa yang, yang kurang apa wisatanya gitu. Wisata kopi. Nah, jadi ya, mana tahu, Bang Sandi, mau mengundang penulis-penulis muda gitu. Teman-teman saya tuh, banyak sekali yang butuh, bantuan seperti-seperti itu. Oke, itu nanti, kita ada programnya kayak Akatara, tapi juga banyak program lain, seru banget nanti, kalau kita, inovasikan, sehingga, dan kita tahun ini, akan gencarkan, kekainan intelektual itu kan sekarang sudah ada PP-nya, PP24, PP24 itu sudah, memfasilitasi, kekainan intelektual sebagai objek pembiayaan. Sepatuh heboh juga, orang-orang yang gak ngerti itu kemarin. Jadi nanti buku-buku seperti ini, yang sudah didatangkan hak-kekainan intelektualnya, bisa dijadikan objek pembiayaan, oleh perbankan atau non-perbankan. dan ini mungkin menjadi inovasi kita ke depan. Nah, sebelum kita tutup, ada gak pertanyaan buat saya nih? Oke, saya mau nanya nih. Sebagian sih udah banyak yang ditanya tadi ya. Pertama, tadi udah saya tanya Bang Sandi, udah baca fiksi enggak? Baca fiksi, dan kayaknya kalau saya fiksi itu, saya pengen cerita ya, saya tuh suka banget Page Turner. Iya. Dan fiksinya dulu banyak bahasa Inggris, tapi sekarang saya mulai seneng fiksi bahasa Indonesia. jadi ada beberapa novelist yang saya suka. Tapi, kalau yang non-fiksi juga rutin juga, karena itu bagian daripada pengetahuan. Jadi kalau fiksi itu untuk hati, non-fiksi itu untuk... gara-gara ngomongin ke karya luar negeri, saya jadi ingat ini Bang, penerbit itu kan sekali-sekali pergi ke luar negeri, ke pasar literasi luar negeri, ke festival. Ini rencananya tahun ini atau tahun depan, ini kita mau ke Frankfurt atau ke London. Tahun lalu kita fasilitasi London Book Festival. Mau ngebawain ini nih, melangkah mengalirin Sumba. Oke. Semoga... Bisa kerjasamanya nantinya. Beberapa penerbit luar negeri udah mulai bertanya, dari Jepang, Malaysia, China, bertanya ini kenapa... Waktu London Book Festival, kita penerimanya luar biasa bagus sekali. Oke, pertanyaan berikutnya. Ini dari baca judulnya aja nih Bang. Tiga ini. Ini dari baca judulnya. Saya boleh rekam? Boleh. Bang Sandi, dari tiga judul ini, dari judulnya aja menurut Bang Sandi, yang akan Bang Sandi baca duluan itu yang mana? Saya ini kayaknya nih yang kuning. Karena mungkin visual ya. Dan judul. Jadi kami bukan Sarjana Kertas ini, mungkin yang pertama dibaca, yang kedua karena udah dispel tadi mengenai Sumba Timur yang melangkah, tapi karena sudah ada audiobooknya, mungkin nggak dibaca, langsung baca yang bukan suara, yang ini didengar pakai audiobook sambil lari. Oke, siap. Itu jadi dikat nggak, Mas? Jadi gini, misalnya Bang, jawaban Bang Sandi itu nggak dimasukin ke videonya, tapi suruh teman-teman subscriber itu nebak. Oke. Jadi teman-teman, kira-kira judul yang mana yang mau dibaca Bang Sandi duluan, nanti ditulis. Yang tebak ada bener, nanti saya kasih novelnya tanda tangan. Wih keren, 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 keren. Nah, dua pertanyaan terakhir nih Bang. Siap. Bagaimana Bang Sandi membangun budaya membaca di rumah kepada keluarga, kepada anak-anak? Ini unik ya, karena saya senang baca. Istri saya tidak terlalu suka baca buku ya, dia bacanya yang lain, baca Qur'an senang banget, dan baca majalah dia paling senang. Anak saya yang nomor satu nggak terlalu suka baca. Yang kedua, suka banget baca, dan dia selalu bawa buku kalau mana-mana. Yang ketiga ini, yang challenge saya, Sulaiman, yang sekarang usianya baru 10, beranjak dewasa. saya mencoba budaya baca itu sebelum tidur, saya suka bacain dia. Dan dia, agak kesulitan dia struggle dengan membacanya dia. Jadi saya assign guru untuk membantu dia membaca dan supaya dia lebih bisa menangkap apa yang dia baca. Jadi saya berharap sih budaya ini, saya lead by example. Jadi saya sampaikan kalau saya lagi baca itu konsentrasi. Jadi saya memberi contoh kepada mereka dan mudah-mudahan mereka mengangkat bukunya juga dan mencintai apa yang disajikan baik fiksi maupun non-fiksi. Pada mamak dan bapak-bapak di luar sana, dengarkan bahasa ini. Ayo bangun generasi yang kuat, dengan rajin membaca. Dan saya terbuka bahwa enggak semua di keluarga saya suka baca. Tapi ya gitu kan. Sebetulnya kan lebih tantangan-tantangan seperti itu, kalau kita kenali bahwa kita punya tantangan, kita bisa memberikan solusi. Dan karena saya bilang kuncinya tuh membaca, kita bisa dapat ilmunya tuh ya kalau baca kan. Surat pertama yang turun juga kan ikro, baca. Jadi ya kira-kira begitulah perjuangan saya untuk membangun kultur membaca di keluarga saya. Berarti ada perpustakaan sendiri di rumah? Ada dan ada beberapa perpustakaan. Dan kadang-kadang perpustakaan itu hanya dilihat-lihat aja buat jadi pajangan gitu. Tapi saya biasanya taruh buku kalau saya beli, itu setelah saya baca. Dan saya dulu sempat menguasai speed reading. Tapi problemnya kalau speed reading adalah kita enggak menikmati yang kita baca. Dulu saya sangat cepat ngebaca gitu. Tapi sekarang saya lagi usahakan go slow dan ya lebih menikmati satu buku. Jadi enggak kayak dikejar-kejar gitu. Satu buku harus satu bulan selesai gitu. Tapi saya bilang ya urut lah. Dua bulan enggak apa-apa. Dua, tiga bulan enggak apa-apa gitu. Yang penting kita enjoy. Dan hampir setiap hari tiga-empat lembar itu harus saya baca. Nice. Dan terakhir. Kalau misalnya seorang Sandiaga Uno menulis novel entah tentang dirinya atau tentang apapun malah kira-kira judulnya apa? Oke. Yang pasti enggak tentang saya. Karena gila narsis banget nulis novel tentang dirinya sendiri. Ada yang gitu ya? Ada. Cuma ya karena memang dari kehidupannya mungkin sangat-sangat memberikan inspirasi gitu. Saya pun diminta sama penerbit bang tulis dong tentang diri sendiri. Tapi waduh ini udah 16 novel aja belum berani nulis. Saya kalau mau nulis novel ini karena mungkin cita-citanya enggak tercapai ya. Saya pengen nulis novel itu tentang rockstar. Oh. kan Banyak yang baca bang. Banyak yang baca. Banyak orang itu pengen tahu gitu. seorang rockstar itu kehidupannya seperti apa gitu loh. Jadi ya kita udah tahu lah banyak. Tapi kalau di luar negeri kan itu sebagai seorang fans music itu pengen tahu gitu. Nah cerita-cerita seperti itu yang saya kalau misalnya diberi kesempatan nulis itu seorang rockstar yang sedang mengalami kebuntuan dalam menciptakan dalam menciptakan lagu. Nah itu novelnya tentang itu. Dia kayak penulis tuh writer's block gitu. Kayak si si Ito kan pernah tuh writer's block berapa tahun gitu. Saya bilang nulis dong dia gak bisa nulis-nulis. Terus saya bilang udah deh dia nulis quote unquote unauthorized biografi gue deh. Ini gue ceritain tentang kehidupan gue. Dia akhirnya terpaksa nulis lagi dan sekarang dia udah bisa nulis lagi dan banyak script yang dia nah saya pengen cerita tentang seorang musikus rockstar yang di kelilingi wah glamor dan wah gimana gitu. Tapi dia mengalami tantangan karena dia gak bisa menciptakan lagu. Dan akhirnya dia roco terus dengan lagu-lagu yang itu itu aja dan dia melihat penontonnya makin lama makin sedikit makin tua makin tua makin tua gitu loh. Jadi ceritanya pergulatan seorang rockstar itu. Seru lah bos. Ternyata diam-diam seorang menteri punya imaginasi yang keren. Kepada para penerbit silahkan di approach ya. Jangan-jangan diam-diam di pesawat ini nanti satu halaman. Tapi ya abang selama ikut profrena sampai bandara nih misalnya jembang minta kertas sama pulpen. Nulis 4 halaman sebelum pesawatnya take off dicekrek kirim ke koran sindo. Pas udah di pesawat nulis lagi dikirim ke koran kompas. Ternyata emang nulisnya tuh di waktu-waktu kayak gitu bang. Jangan-jangan nih kisah rockstar ini saya paling banyak baca waktu di pesawat karena di pesawat itu saya enjoy banget dan saya gak terlalu apa namanya kalau di kan di kalau di pesawat itu gak dapat HP gak ada sinyal gak ada segala itu enjoy banget baca. Apalagi kalau ada extended trip itu saya biasanya buku banyak habis saat extended trip. Terima kasih banyak. ini kita udah hampir sejam nih ngobrol-ngobrol dan saya ingin sekali mendengar audiobooknya Melangkah eh ya dan membaca Kami Bukan Sarjana Kertas dan sukses selalu untuk Jombang Terus berkarya dan kita tunggu kolaborasinya termasuk juga kalau nanti kita ada kegiatan ke International Book Fair kita harap bisa bergandingkan tangan ke depan. siap-siap ada pesan penutup untuk rekan-rekan? Kepada teman-teman pendengarnya penontonnya Bang Sandi coba ini dulu yang tadi saya ulang yang tadi saya bilang coba dulu 3 bulan ke depan rutin baca 2 buku sebulan jika jika ternyata tidak ada perubahan dalam pola pikir tidak ada perubahan dalam kamu menjalani hidup tidak ada perubahan dalam peluang-peluang yang kamu dapatkan kasih tau saya karena setau saya orang yang pintar membaca itu dia akan menemukan hal-hal yang menarik peluang-peluang itu datang dia pandai mencari sesuatu yang selama ini tidak terlihat coba 3 bulan dari sekarang ada atau tidak ada dampaknya kasih tau saya terima kasih terima kasih jombang JS Kyren good vibes only terima kasih sudah bersama kita sampai jumpa di podcast wonderful Indonesia berikutnya selamat menikmati selamat menikmati